Intro Viral di media sosial, beredar rekaman kamera keamanan atau CCTV dari kos korban mahasiswa UI berinisial MNZ yang dibunuh oleh seniornya yaitu AAB karena pelaku cemburu terhadap keberhasilan korban Dari informasi yang diterima Tribun Wow.com, kejadian pembunuhan MNZ oleh AAB terjadi pada Rabu 2 Agustus 2023 lalu di sebuah kamar kos di daerah Depok, Jawa Barat Kasus pembunuhan tersebut baru terungkap pada Jumat 4 Agustus 2023 lalu saat jasad MNZ ditemukan di bawah kolong tempat tidur kosnya dan terbungkus plastik hitam Dalam potongan tersebut, tampak MNZ tetap sopan dengan seniornya di kampus tersebut dengan membukakan pintu garasi kosannya dan mempersilahkan AAB untuk masuk Setelah AAB masuk, MNZ juga menutup pintu kosannya, susai sang pelaku berjalan lebih dulu yang disinyalir menuju kamar sang korban MNZ yang mengenakan kupluk serta menyampirkan jaket almamater Universitas Indonesia tersebut datang ke kosan bersama AAB yang saat itu mengenakan sweater AAB dan MNZ bahkan tampak seperti rekan biasa yang tidak memiliki kecurigaan satu sama lain dalam potongan video yang tersebar tersebut Namun, nasib naas tak mampu dihindari MNZ, dimana ia malah meregang nyawa di tangan seniornya di kampus setelah ditusuk dengan pisau lipat oleh pelaku Kini, AAB telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah meminta maaf kepada pihak keluarganya atas aksi keji tersebut Diketahui lebih lanjut motif AAB untuk menghabisi nyawa MNZ karena sang pelaku cemburu terhadap keberhasilan MNZ dalam bidang akademik di kampus dan terlilit hutang akibat merugi dalam investasi di bidang kripto Demi mengatasi kerugiannya di bidang investasi kripto tersebut, AAB sempat meminjam uang ke pinjaman online yang malah membuatnya semakin terlilit hutang Tak tanggung-tanggung, AAB menyimpan hutang 80 juta rupiah akibat kerugian investasi kripto dan pinjol tersebut Akhirnya, AAB membunuh MNZ untuk mengambil barang-barang berharga korban seperti laptop dan HP korban demi melunasi hutang dari pinjol dan membayar uang bulanan kosnya tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!